Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu, inilah Injil suci menurut Lukas, Himuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nasaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika lagi tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menikmati seluruh negeri. Tetapi Elia diundus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di sampan di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang mustahil di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada anak aman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu luhal Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Para suster, para ibu, saudara-saudari yang saya nasih di dalam Tuhan. Tersinggung, marah, dan benci atau kecewa adalah tiga hal yang sangat melekat dengan diri kita dan tiga perasaan yang selalu muncul dalam diri kita hampir setiap hari. Perasaan-perasaan itu seringkali membuat kita lupa diri, melupakan Tuhan, dan menabaikan rencana dan kehendak Allah. Karena ternyata, dibalik apa yang membuat kita tersinggung, apa yang membuat kita marah, dan apa yang membuat kita kecewa, tersinggung banyak rahmat yang menurut rencana dan kehendak Allah itu sangat baik untuk menyelamatkan kita. yang dibutuhkan memang ketika kita sedang tersinggung, marah, dan kecewa adalah menenangkan diri sambil berharap Tuhan menjadikan apa yang Tuhan mau. Inilah yang dapat kita temukan dalam dua bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, Pertama, ketika Raja Israel Tuhan tersinggung, tersinggung, marah, dan kecewa, setelah membaca surat dari Raja Arab, karena ia mengirimkan Naaman, seorang panglima yang sedang sentik usta. Dan mereka mengirimkan Naaman ke Raja Israel itu berdasarkan penglihatan seorang hamba dari Israel yang jadi pembantu untuk istrinya Naaman. Dia adalah tamanan perang, tapi kemudian dijadikan pembantu untuk istrinya Naaman. Dan ketika melihat Naaman ini terkenal sentik usta, perempuan inilah yang mengatakan kepada istrinya Naaman bahwa kalau bisa, sang bos itu dibawa ke Israel. Nanti dia disebutkan di sana. Mendengar itu, Raja Arab yang menjadi pemimpin atau raja untuk panglima Naaman segera membuat surat ke Raja Israel. Dan ketika Raja Israel membaca surat itu, ia tersinggung. Ia marah dan kecewa. Sampai-sampai dia bilang, Tuhan ke aku sehingga harus kirim surat kepada saya. Ini Raja Arab ini menghina saya. Rasanya memang benar kalau dia merespon begitu. Karena dia bukan seorang Nabi. Dia seorang Raja. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi ternyata, bukan dia yang dimaksudkan. Tetapi, Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa itu kan ada di bawah kerajaannya. Sehingga begitu mendengar Raja Israel ini marah. Elisa dan Nabi. Dan mengatakan, Apa yang Raja marah-marah? Sini, Bagaimana saya itu orang? Lalu dibawalah Naaman ini kepada Elisa. Dan sampai di Elisa, Naaman ini tersinggung. Marah dan kecewa juga. Ketika Elisa bilang, Kamu pergi ke sungai Yordana. Mandi selama tujuh kaya. Marah dan? Dia bilang, Kenapa ini saya jauh-jauh ke sini? Biar kamu tahu, Sungai-sungai ini bangsa-bangu, Lebih bagus daripada sungai Yordana. Kotor nanti, Tidak ada potongan kayak gini. Kenapa yang saya suruh mandi di situ? Tapi lagi-lagi suara alam berbicara melalui mereka yang kecil. Lalu mereka bilang, Pak, Masih penting disuruh seperti ini. Mau disuruh yang lebih sulit lagi. Itu cuma mandi saja kok selama tujuh kali. Dan itu yang membuat kamu sembuh. Lalu dia ikut. Mandilah dia di sungai Yordana selama tujuh kali. Dan setelah itu, Padannya seperti bayi. Sembuh dari kustak. Baru dia sadar. Lalu dia datang kepada Elisa untuk menyampaikan kesembahan. Dan cerita tentang Elisa inilah yang diceritakan oleh Yesus dalam nilil ketika ia pulang kampung. Tidak ada orang yang selamatkan Israel untuk mencari aman. Hamba raja yang disembuhkan oleh Elisa. Dan didahulirkan perkataan bahwa seorang Nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Nah kata-kata itu membuat orang-orang sekampung Yesus tersinggung, marah, dan kecewa. Berkan hampir melemparkan Yesus di tebing. Ini adalah kumpulan rasa tersinggung. Rasa marah dan rasa kecewa yang dilukiskan dalam bacaan suci pada hari ini. Yang juga adalah perasaan-perasaan yang selalu muncul di dalam diri kita. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Ketika kita menjadi manusia yang normal, memang kita harus punya perasaan-perasaan seperti itu. Ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita tersinggung, kecewa, dan marah. Karena kalau ada hal yang membuat kita tersinggung, marah dan kecewa, lalu kita tidak merasakan itu kan kita manusia yang tidak normal, mematirasa. Karena hanya patung, hanya boneka yang tidak pernah merasakan itu. Tapi yang dimaksudkan dengan sintra pada kitab suci dari bacaan-bacaan hari ini itu mau mengatakan kepada kita dan menyadarkan kita bahwa ketika pun rasa-rasa itu muncul di dalam diri kita, mungkin perlu kita menarik diri dari gejolak itu, duduk sejangan, tenangkan diri, berdua, sambil coba melihat apa yang Tuhan mau dari hal-hal itu. Karena ternyata banyak kekecewaan, ketersinggungan, dan rasa maaf, marah yang kita miliki. Itu sebenarnya jalannya dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan banyak rahmat kepada kita. Karena memang untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Tuhan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, bahkan butuh untuk perasaan kita dikocok-kocok dan dikobok-kobok, dibikin tersinggung, dibikin kecewa, dibikin marah. Tuhan mengharapkan untuk kita menerima semua itu, memanggul perasaan itu bersama Yesus yang memanggul salib, karena tidak ada gerika tanpa arti bagi orang yang percaya. Begitu kata-kata dalam perhentian-perhentian jalan salib yang kita renungkan selama ini. Marilah kita kembali ke dalam diri, mengelola semua perasaan-perasaan tersinggung, marah, dan kecewa, untuk dilihat sebagai cara yang menjalan. Tuhan memberikan rahmat yang lebih besar dan lebih banyak kepada kita, jauh dari yang kita harapkan. Persis seperti yang dialami oleh Naaman, Raja Israel, dan juga Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati.